Barang siapa yang modal kekayaannya berupa taqwa, maka semua lisan tidak akan ada yang mampu menggambarkan keuntungan dalam agamanya. Barang siapa yang modal kekayaannya berupa dunia, maka semua lisan tidak akan ada yang mampu menggambarkan kerugian dalam agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sulaiman bin Mihran Al-Kufi berkata Barang siapa yang modal kekayaannya berupa taqwa, maka semua lisan tak akan ada yang mampu menggambarkan keuntungan dalam agamanya. Dan barang siapa yang modal kekayaannya berupa dunia, maka semua lisan tak akan ada yang mampu menggambarkan kerugian dalam agamanya. Hal ini berarti bahwa barang siapa yang modal taqwa dalam menjalankan perintah kepada Allah SWT, maka kebaikan yang didapat tak akan terhingga. Namun sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan berseberangan dengan perintah Allah SWT, maka kerugian yang akan didapatnya hingga lisan pun tak mampu mengungkapkannya. Seperti kita ketahui bahwa taqwa merupakan taat kepada Allah SWT dan tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa mengingat Allah SWT serta bersyukur kepadanya, tanpa ada pengingkaran di dalamnya. Di antara hasil yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa, tertera dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96, yakni akan dibukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Selain itu, dalam Al-Quran Surat Al-Tawilat ayat 2, 3, dan 5, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Allah menjadikan kemudahan dalam setiap urusan. Allah menghapus beragam kesalahan dan melipat gandakan pahala. Itulah buah manis yang nantinya bisa dirasakan orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah SWT. Mari kita siapkan bekal atau modal sebaik mungkin, karena pada dasarnya Allah sudah menegaskan agar kita berbekal atau bermodalkan taqwa. Yuk kita bebenah diri untuk menjadi manusia yang semakin baik menuju muslim yang seutuhnya. Terima kasih telah menonton!